Ratusan masyarakat di Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, dan sekitarnya selasa sore kemarin mengadakan peringatan haul ke-19 Wali Muhammad Nur bin Al-Alimul Fadil Haji Muhammad. Peringatan haul yang berlangsung dikubah makam Wali Muhammad Nur ini diawali dengan pembacaan syair-syair maulid Al-Habsi dari grup Hafsi Desa Gadung, kemudian pembacaan tahlil dan dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama. Wali Muhammad Nur bin Al-Alimul Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alimul Al-Alamah Kadi Haji Mahmud bin Syarifah Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di Desa Gadung pada hari Rabu 13 Juni 1928 atau 24 Zul Hijah 1436 Hijriah. Ada pun sekilas tentang kisah perjalanan Wali Muhammad Nur, ialah sebelum mendapatkan makam kewalian majizu. Wali Muhammad Nur Fasih dalam berkata-kata layaknya seperti orang dewasa. Namun setelah beliau terkena penyakit kulit yang disebut puru, sejenis cacar yang lebih ganas, dan dianjurkan memakan masakan berupa daging buaya sebagai obat, beliau tertidur dan kemudian terbangun tengah malam dengan cara bicara beliau yang berubah menjadi seperti anak balita berusia 2 tahun. Sejak perubahan itu pun beliau sering pergi tanpa sepengetahuan orang tua beliau. Dan demi keselamatan beliau, kedua orang tua beliau mengurung beliau di dalam kamar yang terikat. Namun, karena terbiasa di dalam kamar, walaupun kamar beliau telah terbuka, beliau tetap betah di dalam kamar tanpa keluar dan melayani tamu yang datang di dalam kamar. Wali Muhammad Nur juga dikenal sebagai pribadi yang sangat sedikit tidur. Menjelang akhir malam, biasanya beliau berzikir. Beliau juga sangat menyukai harum-haruman dan syair-syair maulid habsi. Dan saat telah uzur, beliau hanya duduk di atas dipan, kecuali jika ingin buang air kecil atau besar, barulah turun. Wali Muhammad Nur wafat pada malam Kamis 23 Desember 1998 atau tepat pada malam kelima Ramadan 1419 sejriah. Wafatnya beliau diiringi dengan derai air mata, saudara, anak, cucu, dan kerabat beliau. Hujan pun turun dengan derasnya, seakan-akan turut bersedih atas kepulangan awlianya. Andre Tapin TV melaporkan.